Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Semingguan, Singapura Tengah dan Teknologi Agensi Singapura atau DSTA dan TKMS melibatkan kontrak untuk konstruksi 2 tambahan Type-218SG yang tambah. Lalu membawa seluruh flit Type-218SG ke 6. Orang baru ini juga merupakan penghasilan dari Singapura mengenai bahwa mereka mempunyai mulut dalam operasi submarine hanya 3 dekat lalu dan tidak berada di jalan untuk mempunyai flit submarine yang paling mudah di region. Bagaimana Singapura membangun flit submarine yang kuat? Mari kita cari di video hari ini. Untuk sebuah negara yang tergantung pada penghasilan maritim di Singapura, memperoleh seluruh seluruh komunikasi lautnya adalah sangat penting. Mengenai kebutuhan kritik untuk memperoleh seluruh 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 maritimu di air yang menganggap dan jauh di region, Republik Singapura atau RSN memperoleh seluruh perjalanan tersebut pada tahun 1995. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan beberapa skeptisisme mengenai keuntungan tersebut di air yang di Singapura. Pertahunan pertama mereka adalah mengambilkan empat keuntungan tersebut keuntungan tersebut dari Suweden. Buat ini, sementara tidak memperoleh memberikan penghasilan tersebut untuk perjalanan tersebut di Singapura. Mereka adalah tempat latihan di mana RSN mempelajari keuntungan tersebut keuntungan tersebut, mengambil taktik dan teknologi untuk memperoleh pelajaran tersebut dari lingkungan tersebut di Asia Asia. Ini bukan tentang keuntungan tersebut keuntungan tersebut. Mereka bergantung sebagai pelajaran tersebut dan membangun pengetahuan tersebut. Pertahunan Singapura dan pengetahuan dapat memperoleh diri sendiri dalam kompleksitas operasian tersebut, memastikan penyimpanan dan pembangunan taktik. Mereka juga dapat melakukan keuntungan dengan penghasilan tersebut untuk memberikan pengetahuan sehingga mereka mengambil praktis terbaik dan menjelaskan mereka kebutuhan tersebut. Lepas kemudian dalam evolusi di bawah mereka datang pada tahun 2005 dengan mengambil dua keuntungan tersebut keuntungan tersebut, kelas Gotland yang lebih cepat, juga dari Suweden. Pembangunan tersebut yang lebih modern memberi keuntungan keuntungan tersebut dan lebih memperolehkan keuntungan operasional operasional. Lajaran yang diperlembangkan dari kelas Challenger telah diperlukan ke platform yang lebih cepat, memperolehkan pemahaman tersebut. Selain itu, DSTA dan ST Electronics juga terlibat dalam membangunan sonar baru untuk kapal ini. Memulai industri penyelamatan tersebut untuk membangun sistem sub-sistem tersebut. Tetapi penyelamatan Singapura memperolehkan keuntungan tersebut menggunakan kapal ini. Mereka memahami bahwa melalui kekuatan tersebut membutuhkan komitmen untuk teknologi tersebut yang membangun untuk keuntungan tersebut. Penyelamatan ini berkulminasi pada kelas Invincible Klass atau yang dari Jerman pada tahun 2013 dan 2017. Kelas Invincible Klass mempunyai era baru untuk kelas RSN sub-sistem tersebut dan memakai komitmen yang penting kepada keuntungan tersebut. Dari penyelamatan AIP untuk operasi tersebut di bawah air, sonar keuntungan tersebut untuk keuntungan tersebut dalam lingkungan tersebut hingga tinggi automasi yang membutuhkan kruis kecil yang lebih kecil adalah beberapa keuntungan teknologi yang Invincible mempunyai. Komisinya tersebut dari dua kelas Invincible Klass Submarines RSS Invincible dan RSS Impecable diperhatikan pada September 2024 sehingga kedua keuntungan RSS Illustrius dan RSS Inimitable diperhatikan menjadi operasional pada tahun 2028. Ambisi Singapura tidak berhenti di sana. Maret terakhir, setelah kapal telah menjadikan untuk berfungsi di luar tropis, M.O.D. mengatakan bahwa akan mendapatkan dua kelas Submarines dan Pemerintahan juga mengatakan state-state of six boats akan membuat fleet optimal faktoring in periode dan meningkat operasional tempo. Akhirnya, kami mendapat konfirmasi untuk plan ini minggu ini ketika TKMS menunjukkan kontrak dengan DSTA untuk mengambil dua Tab 218 SG fleet of six modern Purpose-built Submarines mempunyai RSN sebagai mempunyai salah satu yang paling berkembang dan kapal Submarine di region. Tapi mengapa mereka membutuhkan banyak Submarines terutama untuk negara setiap yang saya lihat, ada beberapa strategi dan operasional yang berhasil. Singapura adalah hub global yang sangat berkumpulkan pada trafik maritim melalui rata yang terakhir seperti Malacca hingga ke Tengah Submarines memberikan alat yang kuat untuk memastikan keselamatan antara komunikasi untuk penyelamatan dan potensi penyelamatan kapal submarine berkata sebagai deterrent memperkenalkan semua potensi dan mengembangkan staks agresi di domenian maritim. Submarines adalah platform yang yang sangat efektif untuk penyelamatan penyelamatan. Mereka bisa beroperasi tidak di kesehatan yang penting, memberikan informasi tentang potensi dan aktivitas maritim. Selain itu, submarine adalah multiplayers. Nomor yang kecil dengan kesehatan dan kesehatan yang terakhir dapat mengembangkan penguatan di ruang maritim yang menyebabkan penyelamatan ke pesawat dan potensi mengontrol kocok. Ini juga memberikan kemampuan asimetrik yang menyebabkan negara yang kecil menyebabkan penyelamatan ke adversaris dengan kuasa yang lebih konvensional. kesehatan yang terakhir. Terakhir, investasi dalam pembinaan submarine memastikan komitmen untuk memperoleh militer yang tekanan. Ini tidak hanya mengenangkan kemampuan kemampuan tetapi juga memposisinya sebagai pemimpin regional dalam warga. Tentu, pembinaan submarine adalah komponen strategi terakhir yang terakhir dengan lokasi geografis kemampuan di kesehatan maritim dan komitmen untuk memperoleh stabilitas dan kemampuan. Dan pembinaan pembinaan 6 klas submarine akan memberikan kemampuan dan kemampuan yang terakhir untuk dekade datang. Jalan Singapura membangun pembinaan 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 adalah cerita strategi pengetahuan pengetahuan dan kemampuan teknologi dari pengganti ke permainan dan percayaan pengganti pembinaan 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 Singapura dan RSN telah demonstrasi bagaimana pembinaan dapat mengembangkan mempelajari kemampuan kemampuan melalui kemampuan di bawah kemampuan 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 di lingkaran maritimu. Di satu sisi, saya gembira kemampuan singapura singapura kemampuan di bawah di bawah dan jika Anda ingin mengetahui lebih tentang Invincible kelas maritimu Anda bisa menonton di sini terima kasih untuk menonton semua saya jumpa di selanjutnya selanjutnya selanjutnya